Intro Kabar gembira datang untuk penggemar film Space Sweeper Pasarnya film yang dibintangi oleh Song Jongki ini kemungkinan akan diproduksi menjadi drama dengan 2 hingga 3 sesion Dikutip dari situs Wow Keren Hal itu diungkapkan oleh CEO Bidang Gail Picture, Kim Seo Jin Dalam pemancara baru-baru ini, menurutnya film ini memiliki banyak cerita dari masing-masing karakter yang belum terungkap sepenuhnya Kim Seo Jin berkata Aku merasa senang dan beruntung Ada banyak hal dan ide yang telah diperkirakan dan dikebangkan selama 10 terakhir dari rencana Space Sweeper Dia melanjutkan banyak cerita dari masing-masing karakter yang akan terungkap Ada kemungkinan besar bahwa film ini akan dijadikan drama Mushiman sebanyak 2 hingga 3 bagian Tidak hanya itu, sebab Kim Seo Jin juga mengusahakan agar keempat pemeran utama Space Sweeper bisa membintangi versi drama film ini Dia bahkan berharap Kim Hyang Gi yang muncul sebagai cameo di akhir film bisa bergabung sebagai pemeran utama Kim Seo Jin menjelaskan, sebenarnya ada skenario yang sedang dipersiapkan Jika memungkinkan keempat pemeran utama akan kembali muncul dan tambahan 1 atau 2 orang lagi Aku belum bisa mengatakan apakah Kim Hyang Gi yang tampil sebagai cameo akan muncul atau tidak Tapi jika bisa, itu bisa menjadi proyek yang menyenangkan Hungkas Kim Seo Jin Sementara itu, Space Sweeper menggabuti kisah awal kolektor sampah luar angkasa Yang menjelajah menggunakan pesawat Top Victory pada tahun 2092 Suatu hari mereka menemukan robot humanoid bernama Dorothy yang disebut sebagai senjata pemusnah masyal Setelah pertemuan itu mereka terlibat dalam kesepakatan bisnis yang berisiko Perilisan film ini sempat mengalami beberapa kali penundaan akibat pandemi virus corona Namun tim produksi akhirnya memutuskan untuk menayangkan Space Sweeper di Netflix pada 5 Februari lalu Film yang dibintangi oleh Song Jong Ki dan Kim Tae Ri ini Juga menjadi momen comeback bagi Song Jong Ki di dunia acting pasca percaraannya dengan aktris Song Ki Kyu Setelahnya Song Jong Ki sukses besar dengan drama Vision Show Bisa jadi tahun 2021 adalah tahun super sibuk bagi Song Jong Ki Karena selain menyelesaikan syuting film Bokota yang sempat terhenti akibat pandemi Aktor tampan ini juga sudah dikonfirmasi akan membintangi drama berjudul Chaibol Family Jang Ge Shan Sementara itu Song Hy Kyu juga tidak kalah sibuk dengan mantan suaminya Sang aktris akhirnya kembali comeback dengan drama baru No We Are Breaking Up Yang akan segera tayang akhir tahun ini Serta akan segera melakukan syuting drama The Glory Melihat mantan pasangan Song Song couple ini banyak netizen atau penggemar merasa penasaran Mungkinkah Song Hy Kyu dan Song Jong Ki akan membintangi drama bersama Meski kini mereka telah berpisah Rupanya masih banyak penggemar pasangan ini yang belum move on Terima kasih telah menonton!